Oke Brai, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir Kali ini kita akan melakukan celote harian menggunakan Honda Civic FD1 Transmisi otomatik tahun 2007 Tahun 2007 tapi modelnya masa depan sekali Ini lampu hijaunya kayaknya cepat Semoga depan bisa ngasih saya kesempatan Oh iya dapat Brai Ini gas belum sempur empat loh Belum sempur empat juga, luar biasa Ada harga, ada rupa Ya sekarang murah karena bekas dulu Waktu baru ya mahal sekitar 275-an juta Ya Honda Bit belum ber Tak ngisi bensin dulu Brai Kalau ngisi bensin gak perlu ke lampu merah Oh iya, nih tandanya masuk Oke, kita mau isi Pertamax Harus pelan Karena naik Dan mobilnya ceper ya Ya masih dapat Masih dapet Brai Masuknya agak miring Padahal kondisi standar itu sudah ceper Nah dengan ditambahin pelet besar ini dan diceperin Makin ceper lagi Ya, bensinya benar dari sebelah kiri itu P, hand rem Matikan mesin Push Ya, jadi di masa pandemi kita bisa melakukan isi bensin Tanpa turun dari kendaraan Boleh, sah-sah saja Yang penting jangan lupa bayar Brai Karena yang paling menyebalkan itu Kalau anda isi bensin Gak turun dan lupa bayar Kabur lagi Wah itu, itu kasus yang banyak terjadi Oh ya, ini speedometernya Optitran ya Ketika kita kontak on Hidup RPM-nya Ketika kita kontak off Ya, jadi ada lampunya Gitu Brai Cuma Untuk pengaturannya ada di sini Untuk pengaturan Kecerahan lampu Oke Isi bensin sudah selesai Kita lihat Tambah berapa Ya, lumayan Belum setengah Tangkinya sepertinya besar Oke Kita jalan lagi Brai Ini turunnya Noradok-Nterojok Saya cuma khawatir Gasruk Sayang Bukan mobil saya Soal Brai Ya, paling aman Untuk mobil JPR ini Miring-miring gini loh Brai Nah, miring-miring Brai Kalau bawa mobil standar itu Saya langsung Was-was-was-was Oke Berangkat Brai Kita coba yang Sport mode Sport mode ini berarti Pakai Paddle Shift Nah ini Kita turunkan ke gigi 2 RPM naik Apakah perlu Ngelepas gas Bisa ya Bisa tidak Kebetulan saya Nggak ngelepas gas Karena RPM-nya masih Masih aman Yang nggak aman itu Kalau di atas 4000 Itu kan sudah Ngereng ya Itu nurunkannya Harus Ngelepas gas Masuk 3 ini Ya, disitu Tertulis mode M Atau manual Kalau Kita nggak mainkan Pedal Shift Dia juga Ngoper-ngoper sendiri Dengan catatan RPM-nya main Di RPM tinggi Jadi untuk Overtake Atau salib-menyalib Itu Lebih Lebih rosok Nah ini mumpung Jalan kosong Kita akselerasi Sedikit saja Masih pakai 3 Belum ngoper 4 Karena RPM-nya Nahan di 2 Terus Nih ya Badan nggak miring-miring Luar biasa Kenapa dia Beloknya dari tengah Karena beloknya Nggak diniatin mungkin ya Nah sekarang Kita masukkan 4 5 Nggak mau Karena mungkin RPM-nya belum nyampe Atau kecepatan yang Belum nyampe Ya banyak faktor Ya Bray Oke Kita balik Nodde Ini Langsung Didorong ke D Gitu loh Bray Oke setiap berhenti Biasanya saya melakukan Seperti ini Bray Netral Handbrake Rem parkir Entah kenapa Saya ketika melihat Setir bentuk yang ini Untuk Honda Itu Masih selera saya Hingga saat ini Ini bentuknya itu Seksi sekali Makanya Brv Prestige Yang saat ini dijual Itu Tersedia dengan Setir yang seperti ini Bray Tapi kalau yang Dibawa Prestige Yaitu tipe E Atau tipe S Itu setirnya Pakai setir yang Mirip Honda Brio Ya saya rasa Setir ini memang Istimewa Istimewir Wah Dusel-duselan Bray Kenapa dia Spionnya dilipat ya Karimun Gimana cara Ngelihatnya Spion manual Males buka Wush 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 Semoga Dapat hijau Oke Dapat hijau Oke Ini Ketemu Rail Kita harus Melembat Extra lambat Ya Kita Harus Sangat Lambat Ada ceglongan Tak lambatkan Banget Ya Extra Rem Penggunaan Rem lebih Banyak Maklum Bray Mobilnya Mobil cair Anda bisa Lihat Di Celote Harian Civic Sebelum Ini Itu Ada Tampilan Eksteriornya Kalau Sudah Kosong Gini Enak Bray Lari Langsung Hilang Pun Bisa Ya Gitu Ketika Ketemu Jalan Jelek Harap Tahu Diri Kalau Enggak Yang Merotol Saya Khawatir Bampernya Sobek Bawahnya Baret Baret Oh iya Ini Masih Masih Masa PPKM Perpanjangan Lagi Bray Pasar Rato Mulai Rame Jalan Juga Mulai Rame Bray Antri Masuk Antri Aduh Bantingannya Bray Ada Peca Manggut Manggut Bray Badan Tergoyang Goyang Kalau Anda Punya Civic FD Mungkin Anda Tidak Akan Pernah Menambah Sarung Setir Lagi Karena Ini Udah Gendut Kalau Pakai Sarung Setir Semakin Gendut Bray Jangan Lupa Setiap Belokan Yang Blainspot Wajib Melakukan Perlambatan Karena Kita Tidak Pernah Tau Ada Apa Di Sana Ya Memang Sejatinya Mobil Honda Civic Ini Untuk Orang Dewasa Yang Sebelum Tua Kalau Sudah Tua Mungkin Kurang Menikmati Rasa Tuanya Karena Ini Sama Sekali Kurang Nyaman Kurang Nyaman Ini Jiwa Jiwa Mudah Sekali Yang Pake Ini Oke Jadi Cukup Segitu Saja Celote Harian Menggunakan Honda Civic FD1 Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Terima Kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Goodbye Bye Lepet Sepian Matikan AC Matikan Mesin